Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semua, terima kasih yang udah hadir di acara Tech Talk kali ini gitu. Jadi, sesuai dengan temanya gitu, From Hunted to Hunting, kita Alhamdulillah udah kedatangan tamu narasumber yang memang ekspert di bidangnya sesuai dengan tema kali ini adalah Mas Digitok Tavianto. Halo Mas, selamat datang Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik Mas. Jadi, bisa diperkenalkan sedikit mungkin Mas Digit, dari mana gitu, terus kerjanya di mana, karena ya mungkin teman-teman yang hadir udah tau lah siapa Mas Digit, beberapa gitu, cuma mungkin beberapa yang belum kenal bisa kenalkan dulu Mas Digit, boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara Tech Talk dari Trend Micro, memperkenalkan diri. Nama saya Digitok Tavianto, saya saat ini bekerja di Mitra Integrasi Informatika sebagai Information Security Consulting Manager, jadi saat ini saya manage tim yang ada di Red Team maupun yang ada di Blue Team sehari-hari, kurang lebih seperti itu Mas. Jadi, kalau dari kita teman-teman denger ngeliat aktivitinya sehari-hari, ya memang inline lah ya dengan topik kita kali ini. Kurang lebih gitu Mas. Anyway, Mas Digit, kita di Trend Micro ini ngomonginnya Tech Talk sebenernya, jadi Tech Talk ini memang satu event, ya kita bisa dibilang ngobrol-ngobrol ya, kita kemas acaranya. Karena dari Walking From Home waktu itu kan kita ngomongin ya webinar-webinar-webinar gitu ya. Bosen lama-lama. Bosen, bosen. Jadi ya bukan audion saja kadang yang bosen, kita dari tim yang suka nge-present juga kadang suka bosen gitu kan. Makanya kita kemarin ngobrol, bikin gimana sih caranya kita ngobrol terkait isu yang lagi hot nih. Tapi formatnya ya format agak santai lah, mungkin ada presentasi juga cuma sedikit, atau ya ngobrol-ngobrol begini gitu. Jadi, ini udah episode ketiga sih Mas Digit, anyway. Episode pertama itu kita ngomongin terkait Zero Logons tuh waktu tahun baru. Oh, tahun baru kan sempat teman-teman Defender tuh ngomongin Zero Logons, heboh gitu ya. Terus yang kedua setelah tahun baru, ngomongin SolarWinds. Oh, oke. Supply Chain Tech. Dari situ, dua episode kita dapat feedbacknya yang alhamdulillah lumayan gitu kan. Agak sedikit unik event kayak gini, baru kita lempar lah ke teman-teman gitu yang ada waktu itu. Topik apa lagi sih sebenernya yang mau kita obrol di Tech Talk nih gitu kan. Kalau kemarin dua episode sebelumnya mungkin antara internal, naras sumbernya teman-teman dari Trend Micro. Nah, kita coba ngobrol, karena threat hunting gitu ya, kebetulan yang dibahas gitu, yang direkos sama teman-teman. Ya sudah, kita mikir oke, kayaknya salah satu orang tempat Mas Digit gitu kan. Makanya kita undang di sini Mas Digit gitu. Oke, siap Mas, siap Mas. Langsung aja Mas Digit, jadi kalau sejam kayaknya kurang, apalagi waktunya Mas Digit susah banget nyarinya gitu ya. Judulnya sebenarnya From Hunted to Hunting. Kalau kita lihat kan sebenarnya dengar gitu ya, nama-nama istilah threat hunting itu lagi trending banget. Semua orang kayaknya ngomongin threat hunting. Threat hunting, threat hunting. Kayak teman-teman yang mungkin fresh bread atau apa, mau kerja di mana, gue mau cari kayak threat hunting lah. Ya oke. Emang punya basic atau apa gitu. Iya, iya. Sebenarnya kayaknya di Mas Digit, satu pertanyaannya yang kita mau obrolin gitu ya, sambil nunggu beduk. Threat hunting itu sebenarnya ngapain sih Mas Digit gitu? Barang apaan sih ya? Barang apa gitu ya. Terus kira-kira mau ngelakuin itu ngapain? Karena hunting kan berburu gitu. Barang berburu-buru sih gitu. Mungkin dari Mas Digit bisa dijelasin gitu, threat hunting itu ngapain gitu dari awal sampai ini. Iya. Jadi memang menarik ya tema threat hunting ini. Mungkin lately, mungkin sekitar 2-3 tahun terakhir mulai trending nih Mas, threat hunting ini. Terus kalau ditanya sebenarnya threat hunting apa? Kalau lihat dari istilah tuh kayaknya lucu ya. Ancaman tapi kita buru, kita hunting gitu. Salon gitu. Jadi apa sih yang diburu gitu? Jadi memang pendekatannya sebenarnya threat hunting itu adalah proaktif approach kita bilang ya. Kalau di existing mungkin company punya security operation center. Kita lihat mungkin banyak yang awal mula starting point-nya adalah reaktif. Jadi lebih kepada misalnya security analis, melakukan monitoring, terus dia ngeliat ada security event, alat, security alarm gitu ya. Terus dia reaksi. Based on detection safety ya. Based on detection safety yang muncul gitu kan. Dari perimeter-perimeter teknologi yang udah terjadi. Jadi ngeliat alert dari misalnya network security devices, dari endpoint security. Terus dia bereaksi. Namun kita tahu nih sekarang threat hunting ini semakin advance. Terus factor attack juga semakin sophisticated. Kita lihat sekarang udah banyak APT-APT, Advanced Persistent Threat Group, yang selalu semakin banyak menggunakan metode yang advance untuk bisa dibilang mengelabui, meng-evade dari detection yang dimiliki. Nah gak cukup kalau kita berbicara reaktif approach saja. Perlu ada proaktif approach yang dimana sebenarnya proaktif. Lihat misalnya ada security event. Sekarang pendekatannya dirubah. Kalau gak ada security event, gak ngapa-ngapain dong. Iya, kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi satu-satu perusahaan, kadang ada dua mata pisau gitu. Misalnya, oh gak ada event antara aman atau nyaman. Sebenar, itu kan bisa dibilang gini. Sebenarnya ketika gak ada security event, gak ada security issue di organisasi, pertanyaannya adalah sebenarnya ini baik-baik aja. Atau ada apa-apa kita gak tahu gitu kan. Tadi juga ya, sophisticated segala macam ada istilah bad guys never sleep gitu ya. Kalau misalnya bad guys never sleep, kalau kita di security di sesuatu lah. Ada sesuatu gitu kan. Maksudnya kita sambil nongkrong security operation, sambil main gitu kan. Oh gak ada security issue gitu kan. Main apa legend lagi. Nah, sekarang pendekatan proaktif itu digunakan. Bahkan, even gak ada security threat, mereka melakukan hunting. Gimana cara huntingnya? Oh, boleh dilihat dari pattern-pattern anomali yang terjadi di dalam sistem. Kita mempelajari sebelumnya bagaimana sih sistem dikata penormal, sistem dikatakan abnormal. Anomalinya gimana? Nah, dari situlah dia coba hunting. Misalnya contoh yang paling simpel deh, hunting dari user activities gitu. Apa ada aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak terjadi, terus tiba-tiba terjadi gitu. Artinya kan berarti ada something yang missing gitu. Anomali di situ. Nah, dari situlah dia, si threat hunter ini mulai bikin hipotesa, sesuatu yang normal-abnormal bagaimana. Lalu dia beranjak dari hipotesa yang telah dia buat, sistem-sistem yang tidak normal itu seperti apa, dia start di situ. Bagaimana melakukan hunting across the network, across the organizations. Nah, jadi memang pendekatan ini sudah mulai banyak diadopsi, mengingat adanya keterbatasan tadi dari metode yang disebutnya tadi reaktif. Artinya bisa dibilang sebenarnya kita shifting lah ya. Jadi di tim security operations mungkin nggak hanya kayak kita nungguin locks atau error dari infrastructure atau mungkin dari scene-nya aja gitu ya. Nah, kemudian gini mas Dhi, mungkin threat hunting, threat hunter. Artinya gini, karena memang lagi trending juga gitu ya bahasanya gitu. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga di organisasi-nya sudah ada berpikiran gitu. Atau mungkin ada planning buat, oke kayaknya saya butuh deh ini tim threat hunter. Sebenarnya ada nggak sih Gid kayak starter kit lah ya, sebutan bahasa anak sekarang ini starter kit buat nge-build threat hunting tim itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi tools-nya atau mungkin ya starter kit-nya lah ya gitu ya, proses kemudian terus gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara threat hunting mas, sebenarnya yang paling pertama key point dari threat hunting itu adalah detection engineering. Detection engineering itu adalah bagaimana sebuah organisasi beresin fundamental things-nya dulu. Tidak usah berbicara yang advance mengenai bagaimana teknologi platform yang digunakan, tools yang digunakan, tapi kita beresin dulu karena kita gini ngomongnya, kita berbicara mau hunting, kita butuh visibility. visibility terhadap apa aja yang ada di environment kita. Mulai dari end point, mulai dari network, mulai dari macam-macam lah. End to end lah ibarat. End to end, bener. Nah, detection engineering ini, once fundamental things ini sudah di-fulfill sama organisasi, artinya nanti dia akan sudah bisa mulai start hunting. Ready lah ya. Benar, ready. Bagaimana kita bahasanya visibility kita kurang, tapi nggak ada detection engineering-nya, itu akan menyulitkan orang-orang gitu ya. Sama aja kayak misalnya kita hunting ikan gitu di danau, tapi sebenarnya di danau-nya danau buatan, nggak dimasukin ikan gitu ya. Sama aja ya. Jadi nggak ada ininya gitu ya. Nggak ada sensornya. Betul, betul, betul. Oke. Menarik sih sebenarnya tadi. Terus kalau ngomongin data source gitu mesti gitu ya, artinya tadi kan disebutin end point lah, terus network defense lah. Mungkin ada lagi yang selain itu tuh kayak misalnya, misalnya gini nih, saya ini satu organisasi, saya udah punya SIEM. Kadang kan kita berpikiran bahwa, saya punya SIEM, saya punya SOC. Nah biasanya kan teman-teman threat hunting kan, mungkin bisa dijelasin lagi tentang detail hunting-nya, apakah via SIEM-nya aja kah, atau via tools yang lain, atau mungkin kita sudah punya SOC, sebenarnya kita capable atau ready nih, ke arah threat hunting. Benar, benar. Gitu mas Yid. Mungkin bisa ditengah, karena kadang gini, saya mikir-kiranya begini, tadi dijelasin terkait dengan detection engineering. Tapi kan itu jadi satu fundamental. Walaupun sekarang kita di trend micro, saya juga di trend micro gitu. Mungkin ngomongin, detection engineering artinya kan dari sisi sensornya lah ya. Betul. Artinya secara konfigurasi sensor kan juga harus benar, harus proper, terus si sensornya memang harus feeding data ke teman-teman threat hunting, via platform gitu. Betul. Kira-kira gimana tuh Mas Dikit, menanggapi hal itu, sensornya apa, terus apakah memang cukup gak sih, sudah punya SOC atau SIEM aja, terus kita ready kayak threat hunting gitu Mas Dikit. Jadi sebenarnya, saya sama teman-teman cyber defense Indonesia, si Dev pernah bikin podcast juga nih Mas, mengenai threat hunting. Jadi gini, ada salah satu rekan saya namanya Mas Muhammad Rezki, dia sekarang di Deloitte di Belanda. Dia bilang gini waktu jadi narasumber, sebenarnya threat hunting itu mirip seperti aktivitas yang dilakukan incident response, without incident. jadi kayak ada irisan nih Mas, sebenarnya apa yang dilakukan sama teman-teman security operation secara daily basis, sama teman-teman di DFIR, di Digital Forensic and Incident Response ini dikenalin sama si SENS, banyak digunakan sama mereka. Jadi, apa namanya, dari L1 tadi ya, daily SOC, jadi kayak ada irisan Mas, sebenarnya. jadi irisannya ini adalah bagaimana sebenarnya aktivitas yang dilakukan sama threat hunter itu adalah part yang bagaimana dilakukan juga sama incident responder atau forensic investigator, DFIR team, sama security analyst. Nah, sekarang kita ngelihat tadi dari Mas Fajar pernyatanya, apakah kita cukup misalnya hunting dari satu dua platform saja. Jadi sebenarnya hunting itu bisa dimulai dari mana saja, even dari the small things yang we have. jadi kadang-kadang ya, kalau kita bilang di organisasi itu bilangnya seperti ini, waduh, kalau berbicara threat hunting, saya harus ada banyak tools nih. Banyak macem-macem. Kita harus keluar banyak, investment harus banyak. Sebenarnya start from the small things. Tadi fundamentalnya, pertama diberesin. Detection engineering proper dibenerin. Data source-nya ngirim lock dengan benar. Audit trail-nya, policy configuration-nya di-define dengan benar. Perangkat-perangkat network security device-nya bagaimana enabled dari data source. Setelah data source-nya sudah fulfilled, artinya kan visibility sudah ada nih dari masing-masing data source. Dari endpoint, network, network security, lock dari lain, DNS, proxy, segala macem ya. Dari situ nanti kan akan diagregasi. Mungkin salah satunya utamanya poin yang paling banyak digunakan teknologi CM. Security Information Event Management. Sebagai centralized. Karena semuanya ke situ lah ya. Semuanya di situ lah. Jadi memang the fundamental things biasanya digunakan lah CM ini. Sebagai, entah itu untuk dia nge-query ketika dia punya hipotesa misalnya. Saya mau punya hipotesa lihat deh user creation di last three days ada di sistem yang kritikal dimana aja. Karena itu bisa jadi satu anomali. Apakah itu memang di-create sama admin atau memang ada tech actor yang create user misalnya. Dia bisa query ke CM. Namun tentunya butuh platform-platform lain sebetulnya tidak hanya CM saja gitu kan. Platform-platform seperti mungkin kita bilang teknologi-teknologi seperti threat intelligence salah satunya intelligence fits. Intelligence fits kita butuhkan juga. Karena kalau kita berbicara hunting misalnya let's say yang paling simpel ketika kita berbicara indicator of compromise IOC. Saya mau ngeliat IOC malware X apa sih indicator of compromise apa saja. Saya mau hunting dari mungkin IP domain dan lain-lain ya kan. Berarti jadi parameter lah ya. Jadi parameter. Jadi istilahnya jadi kayak sumber acuan bagaimana dia melakukan hunting. Lalu kayak misalnya saya mau hunting misalnya yang waktu Mas Reskin ini waktu kita ngobrol-ngobrol di CDFD cerita. Kalau di tempat saya sekarang lagi banyak rame nih di Europe misalnya organisasi-organisasi itu hunting spesifik aktor. Misalnya apa? Saya mau coba kamu hunting ada gak aktivitas dari APT 29 di tempat saya. Jadi view-nya dibalik ada gak sih aktor ini sebenarnya lebih ngetek gitu. Bener. Nah terus misalnya Fin6 di financial sector misalnya. Ada gak sih appearance atau indicator dari Fin6 masuk di tempat saya. Kan dia punya titipis ya teknik, teknik, prosedur. Bagaimana si Fin6 misalnya punya tools dia gunakan toolsnya apa dia gunakan caranya bagaimana entry point initial factor masuknya dari mana bagaimana dia lateral movement dan segala macem. Nah dari arah itulah dari mulai dari intelligence feeds yang memberikan informasi terkait dengan teknik, teknik dari prosedur dari threat actors serta apa yang digunakan. itu bisa jadi starting point kita untuk hunting juga. Untuk hunting ya. Karena itu mungkin jadi satu kayak framework atau baseline kali ya. Baseline. Jadi baseline. Misalnya Mas Jigit mau nge-hunting terkait oke lagi tersantang lagi diem-diem gini ya pada main game kita coba nge-hunting apalah gitu dan bisa nge-hunting sana gitu. Bener. Dan selain itu juga selain tadi ya ada CM, threat intelligence gitu ada data-data source yang tentunya eksternal data yang kita butuhkan juga. Eksternal data seperti apa? Misalnya contoh yang paling simple kayak pasif DNS request, query gitu kan dari log dari teknologi semacam itu. Atau mungkin teknologi-teknologi lain yang bisa membantu mengoptimalisasi apa hasil dari hunting yang kita lakukan. Mungkin kayak teknologi trending kayak yang bisa sending selain detection logs kayak telemetri mungkin telemetri betul perangkat-angkat seperti itu itu juga penting dimiliki sama organisasi juga untuk apa ya kita balik lagi sebenarnya visibility. Pernah juga ada satu organisasi lah gitu ya misalnya dateng kalau saya mau start from hunting saya mau mulai threat hunting saya harus bagaimana? Terus saya tanya balik Bapak di organisasinya seberapa matcher visibility-nya deteksinya penyiap oh di organisasinya paling sekarang ini sudah punya UTM lah atau firewall dengan endpoint security antivirus gitu terus saya bilang Pak begini pertama untuk Bapak mulai hunting ini gak bisa tiba-tiba oh kita mau langsung hunting gitu benerin dulu yang proper dulu yang paling simpel tadi kita ngomongin kayak data dari detection engineering data source-nya dulu deh pertama Bapak punya apa namanya endpoint security server-server gitu ya misalnya platform di Windows, di Linux, di Unix gitu Bapak coba define dulu dari masing-masing source-nya itu yang benar policies-nya dibikin bagaimana mereka bisa mengeluarkan log yang memang kita butuhkan terkait konfigurasi di dalam sistem kadang-kadang juga kita ngelihat banyak ya 60-70% dari ketika saya pernah handling incident response atau forensics gitu ya di customer itu mostly tidak mengimplementasikan best practice atau audit logging policies yang sesuai yang proper sehingga ketika kita butuhkan wah saya butuh data ini oh ternyata gak di logging misalnya contoh yang paling simpel kayak powershell logging misalnya kita butuh execution slot dari powershell activities misalnya endpoint misalnya di Windows ternyata pas lagi kita investigation gak ada gak dilakukan konfigurasi dengan proper nah jadi saya bilang ke teman saya itu sebelum mulai hunting advance gitu kita mulai benahin dulu fundamental things-nya di energo-organisasi kita mulai dari hal yang simpel lah dari telemetri-telemetri yang Mas Fajar tadi sampaikan dari endpoint network network security device network flow itu buat apa sih kita kapan kita butuh itu bahkan network flow sendiri teman-teman terhunting juga butuh kita mikirnya network flow network flow network flow lebih ke arah kayak application performance karena sebenarnya di security juga buat butuh nanti kalau kita lihat ada case-nya misalnya case tadinya adalah data exfiltration nanti kita kita gimana nih kita ngelihat dari flow trafficnya itu gimana apa aja paket besarnya seperti apa apa yang keluar masuk dan juga contohnya kayak paket capture ya dari network gitu ya nah kita butuhkan itu untuk apa ya tadi untuk kita ngelakukan investigate kita ngelakuin hunting sehingga nanti kalau udah bener nih proper baru nanti start investment start investment dari teknologi-teknologi yang sempat Mas Fajar tiga hari yang lalu ada satu webcase Mas dari SANS SANS webcase are you sure want to lock everything gitu nah itu kadang jadi satu ngelak semua semuanya mana yang gold mana yang cash kemarin saya sempat juga di si Dave itu ada satu orang posted di twitter gitu ya jadi dia punya opini di twitternya itu dari Florian Roth nanti mungkin teman-teman yang dengerin bisa lihat di Florian Roth itu salah satu yang ini juga yang sering juga posting terkait dengan blue teams ya nah dia bikin semua kayak tabel tuh Mas di twitternya dia bagaimana bermanfaatnya lock itu dibikin prioritize mana yang paling bermanfaat sampai mana yang kayak useless kayaknya pernah kelihatan kemarin kayak dari anti-malware lock and point apa Sismon terus dan lain-lain mana yang paling useful itu perlu dibikin prioritize juga nah baru setelah itu semua sudah dilakukan secara proper teknologinya sudah in place baru nanti kita ngomong karena kita ngomongin kembali lagi the basic point people proses teknologi nah kita benerin dulu tadi dari mulai prosesnya dulu deh prosesnya dulu kalau teknologinya belum ada prosesnya dulu tadi polisis menarik ke arah people, proses, teknologi Mas jadi mungkin ini question and answer-nya udah lumayan banyak baru mulai baru berapa menit baru berapa menit topiknya diskusinya yang lebih menarik jadi Mas Digit something terkait people, proses, teknologi jadi keywordnya mungkin terkait threat hunting tadi konfigurasi terus detection engineering engineeringnya harus benar juga benar proper proper tipis tadi technique procedures betul saya jadi arahnya sini sih Mas Digit jadi kalau dari titik itu ngomongin teknologi gitu ya proses people nih artinya people juga kan harus ada skill tertentu dong saya pernah kebetulan beberapa kali sempat ikutin di si dev juga jadi ada Mas Mangatas Tondang di Kanada pernah selling terkait immaturity model hunting itu kan jadi point of view-nya jadi terbalik salah satunya yang saya menarik itu people jadi kadang kan gini kayak kita mau build SOC juga kadang kita terbatas ada yang nanya juga untuk menjadi threat hunter apa yang harus dibutuhkan skill setnya itu apa kalau tadi kita ngomongin starter kit dari si teknologi dia akan mengaruh people-nya proses seperti apa jadi yang pertama memang fundamental security pasti all about dengan operating system terkait dengan security fundamental itu wajib jadi terkait dengan operating system security fundamental kayaknya point operating system operating system itu harus benar karena kita harus mengetahui bagaimana proses yang ada di sistem operasi di Linux di Windows terkait anomali tadi betul karena kita kan perlu menghunting jadi kita perlu tahu internals dari operating system itu sendiri lalu selanjutnya tentunya tadi saya sempat bilang sebenarnya irisan ya sama differ team digital forensic incident response jadi memang kapabilitasnya memang dia tidak benar-benar orangnya tidak benar-benar zero artinya benar-benar baru tapi juga punya knowledge dan capabilities mengenai incident response and digital forensics bagaimana kita ngelakuin investigation data artifact apa yang kita butuhkan ketika kita ngelakuin investigation dari situ nanti kita itu jadikan baseline untuk huntingnya artifact apa sih yang kita butuhin buat hunting log apa sih yang kita butuhin data dari apa sih yang kita butuhin nah itu disitulah karena kalau kalau ngelakuin hunting tapi datanya nggak ada ya apa yang mau dicari betul mau nembak gajah tapi tembakannya buat burung yang mati jadi memang terkait dengan apa namanya terkait dengan irisan tadi jadi memang punya skillset jadi kalau teman-teman nanti mau ngedalemin threat hunting sebenarnya tadi fundamentalnya jika udah ada mungkin agak cukup banyak apa namanya mungkin ngikut course atau mungkin ngikut capture the flag competition yang relate target differ digital financing dan response lumayan banyak juga lumayan banyak sekarang jadi kayak beberapa ya kayak kemarin opensock itu dia sering tiap tahun bikin competition jadi kita hunting CTF jadi dikasih data set dikasih CM platform data setnya sudah ada kita diminta untuk hunting hunting malicious email misalnya spear phishing terus ada anomali proses di sistem jadi itu apa namanya membentuk ngebuild mindset kita oh kalau di operating system yang kayak gini itu gak normal yang ini tuh normal jadi untuk tahu juga sebenarnya learningnya by doing jadi ya coba dalemin aja digital forensic instant response juga sama kayak training yang minggu ini kalau gak salah ada yang dari open source mungkin gak usah buat ini kan juga ada itu ya bener-bener teknologi itu juga salah satunya mendukung buat memahami bagaimana si sistem operation itu bekerja sebenarnya operating system sama ini jadi kalau tadi kita ngomongin threat hunting terus di satu organisasi terus ada skill set people yang dibutuhkan artinya kan kita ngeliat bahwa semakin kesini karena attack tadi sophisticated setiap organisasi kan juga berarti kan kalau ngomongin threat hunter ya sudah butuh 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 untuk nyari people kan susah possible gak sih kalau misalnya kita kawinin nih antara internal proses gitu ya kita ngomongin people process internal process dengan outside ibaratnya third party people mungkin kayak manage detection and response karena kan kalau ngomongin threat hunting kan biasanya kan itu agak-agak gimana ya ibaratnya ngobok-ngobok dapur sendiri dapur orang gitu ya kita ngeliat itu sekarang gimana tuh jadi memang kalau kayak security operation center sendiri sebenarnya kan juga banyak ya provider dari manage security service provider biasanya juga dengan eranya threat hunting sekarang ini mulai banyak juga istilah kayak MDR tadi manage detection response gitu itu biasanya memang juga di profit nih dari third party services provider jadi banyak penyedia jasa consulting services yang juga menyediakan jasa untuk sebenarnya ngebantu ya ngebantu internal karena tadi jujur aja ya demandnya tinggi supply-nya sedikit karena apa karena orang yang berkecimpung disini tuh gak banyak dibanding dengan offensive team yang relate ke pentes yang di area blue team yang di defense itu tidak tidak sebanyak yang ada di offense akibatnya apa di market di organisasi banyak butuh defensive team security operations team blue team akhirnya tidak bisa terfulfill dengan kondisi di market akhirnya apa ya tadi salah satunya mensiasati dengan hiring dari third parties entah itu dari managed security service provider atau tadi manage detection response dari provider karena menarik sih karena ya gitu ya kita harus tetap continue gitu ya namanya kita nge-defense gitu ya balik lagi tadi sih sebenarnya pilihannya kita mau yaudah based on detection saja atau mau lebih proaktif tapi kalau kayak gitu-gitu manage service lokalan ada gitu banyak sih banyak sih mungkin you know untuk kontak lagi mungkin mas kajar juga bisa dikontak juga trend micel bisa sih trend micel ada sih trend micel ada MDR services makanya tadi ibaratnya gini loh saya dari kacamata vendor gitu ya agak tahu sebenarnya dari sisi senior dari praktisi kayak mas digit banyak sih memang dari consulting itu memang banyak yang udah mulai provide hal seperti itu karena di market melihat juga kebutuhan dari organisasi ada kebutuhan namun tidak ada apa ya supply-nya gitu karena kan kadang masih ada yang kayak dikit alergi lah gitu ya diacak-acak tapi sebenarnya kan itu ngebantu juga gitu ya sebenarnya point of view-nya adalah bagaimana sebenarnya third parties ini dibatasin juga apa saja sih yang bisa diakses gitu jadi memang ya mungkin data-data yang sifatnya PII mungkin delimitation terus ada NDA jadi memang sebenarnya nyaman dari both parties dari pihak end users-nya client-nya customer dan juga sebagai service provider-nya oke Q&A udah banyak cuma saya sih masih ada pertanyaan sedikit satu lagi nih kalau kita simpulin jadi tadi untuk sampai ke threat hunting yang paling penting tadi dasarnya adalah detection engineering artinya end-to-end solutions anti-malware network security device dan sebagainya sebagainya network flow itu dulu lah ya itu dulu baru ada jadi mungkin untuk teman-teman yang ada questions di sini ini kira-kira untuk start untuk nge-build threat hunting itu apa ya mungkin dari tadi kita bisa simpulkan lah ya kira-kira apa gitu nah ini ada satu pertanyaan mas Dikit jadi mas Dikit tadi sempat bilang ada irisan antara threat hunter dengan teman-teman di FIL dari digital digital ini jadi sebenarnya kalau saya bilang jadi ada pertanyaan dari mas Raditya jadi bedanya threat hunting dengan bug banting hunting jadi kadang gini mas Dikit kenapa saya nanya begini ya itu teman-teman yang hadir mungkin kita pengen tahu dari sisi mindset dari profesional dari kayak mas Dikit gimana lah gitu jadi approach-nya sebenarnya antara bug hunting dengan threat hunting ini sebenarnya point of view dari sisi both parties antara red team sama blue team kalau bug hunting tadi lebih ke offensive team red team dia mencari celah-celah keamanan yang ada di sistem nah celah-celah keamanan yang mungkin dieksploitasi sama orang nah kalau threat hunting ini ceritanya perspektifnya adalah saya di dalam udah ngelihat apa yang dilakukan sama bug hunting bug hunter tadi misalnya bug hunter udah menemukan sebuah celah di aplikasi yang dia bisa take over sampai sistem operasi di dalamnya habis itu dia ngapain misalnya dia ngelakuin sesuatu ngelakuin perubahan ngelakuin create user bikin backdoor segala macem apa yang udah dilakukan sama orang offensive tadi red team tadi itu di hunting sama blue team sama threat hunter jadi perspektifnya tadi mas Raditya jadi kurang lebih ilustrasinya seperti itu jadi bug hunting jadi lebih kepada red teamnya makanya kebanyakan sekarang organisasi dia bikin namanya istilahnya simulation simulation kayak bridge attack simulation atau apa istilahnya sekarang aktivitas seperti itulah red team sama blue team threat team versus blue team adversaries simulation kemarin di si Dev juga saya sempat ngedauin tentang apa namanya pentingnya adversaries simulation atau adversaries simulation nanti bisa cek ke Youtubenya si Dev juga tentang bahasan adversaries simulation adversaries simulation antara red team dan blue team tadi mas Raditya kurang lebih seperti itu satu lagi yang kelewat banyak sih pertanyaannya gitu ya framework tadi kita udah ngomongin starting kit titipis terus ada tadi mas Digi cerita huntingnya jadi gak hanya dari detection saja terus kita mau ngeliat sebenarnya di organisasi kita ada gak sih attack yang dipakai oleh si FPT29 misalnya artinya kan ada satu framework nah frameworknya kemana sih mas Digi kelininnya buat tersanting gitu ya jadi sekarang ini banyak sekali acuan itu dari MITRE ATTEC ATTEC ini ATTNCK jadi ini singkatan adversarial tactic technique and common knowledge jadi MITRE ini sebenarnya organisasi non profit dari US dia bikin sebuah framework ini mungkin berapa tahun yang lalu 5 atau 6 tahun yang lalu kalau saya gak salah starting point nah sekarang ini udah menjadi bisa dibilang apa ya bisa dibilang kayak rising lah banyak digunakan istilah framework ini oleh red team dan blue team bagaimana menjadikan acuan bahkan hampir banyak ya majority teknologi ini bagaimana bisa map atau align dengan MITRE ATTEC framework ini karena si MITRE ini ngebikin sebuah framework bagaimana si adversaris bikin teknik atau teknik dan prosedur yang digunakan mulai dari dia initial compromise sampai objektifnya objektif di ujungnya apa sih apa aja aktivitas yang berlangsung end to end dari mulai sampai ujungnya apa saja yang ditemukan jadi dia memapping berdasarkan historical data atau informasi yang diperoleh dari intelligence tadi intelligence with right intelligence jadi mapping oh APT Group X dia bagaimana melakukan kompromisnya lewat apa sih oh what's peer phishing terus malware yang digunakan seperti apa nge-bypass apa saja berarti di meter dikasih jawab dikasih dijabarkan apa aja proses-prosesnya dari ujung ke ujung nah meter attack ini yang sekarang jadi rujukan kebanyakan organisasi atau bahkan vendor-vendor teknologi dalam entah itu melakukan pengujian atau ngelakuin mapping terhadap apa yang dilakukan diakomplis sama si transaktor itu jadi memang mungkin kalau teman-teman yang baru denger meter attack itu sudah mulai coba gathered informasi di dalamnya karena ini udah cukup hal yang penting juga sih untuk diadopsi buat organisasi karena no wonder lah ya artinya kayak di trend micro sendiri sebenarnya kayak solusi kita beberapa memang ada setiap dapat detection kita mapping ke meter attack jadi memang di meter attack ini kayak ibaratnya kitab atau kiblatnya tapi bukan terkandang melihat karena dari meter attack kalau kita balik tadi IPT29 dia ngelakuin TTP nomor berapa misalnya 1005 itu kan dijabarin dia melakukannya seperti apa baru kita ngelakuin hunting karena kita bisa hunting tadi starting pointnya dari apa yang hipotesis kita buat kita buat hipotesis atau juga banyak juga sekarang organisasi yang minta seperti ini contohnya coba dong saya mau ada gak sih aktivitas dari IPT29 bagaimana saya bisa tahu ada IPT29 atau enggak maka saya tadi ngacu ke intelligence source data feeds yang saya punya mapping ke meter attack initial attacknya bagaimana prosesnya bagaimana tools yang digunakan apa dari situ dengan data yang saya punya saya start hunting dari aktivitas apakah ada appearance dari si IPT29 ini misalnya di organisasi saya misalnya ya tadi baliknya harus didukung dengan detection engineering harus lengkap juga kalau di meter itu sendiri ketika dia ngelihat setiap taktik atau taktik kalau teman-teman buka itu di klik itu ada mulai dari detectionnya apa yang dibutuhkan untuk mendeteksi terkait dengan teknik dan taktik tersebut terus apa yang harus dimiliki oleh organisasi untuk melakukan mitigationnya apa yang harus dilakukan nah itu itu penting itu buat di ini apa namanya untuk dilihat apa aja yang kita bisa apa namanya karena hunting aja terus ya gak tahu mitigasinya harus seperti apa betul documentednya semuanya di mana di metrategi jadi sebagai framework wah ini menarik ini udah berapa menit kita 40 menit saya ngeliat question and answer nya udah lumayan banyak jadi mungkin kita boleh kita sambil jadi tadi mas Radit udah tanya terus dia coba tanya lagi berarti hanya dari CM doang tadi mas Radit sebenarnya udah jawab jadi kalau threat hunting itu gak hanya menganalisis vlog dari CM doang ada banyak sekali platform yang kita bisa leverage ya untuk kita gunakan untuk hunting nah ini ada yang menarik pertanyaan mas Jigit coba kita diskusikan bagaimana caranya threat hunting ini dari mas Akbar Periono gimana caranya threat hunting kalau threatnya itu udah masuk di threatnya itu sudah masuk di zero attack terus apakah melakukan kayak mimicry mungkin dia modelnya kayak ya tadi lah kita coba advisory lagi emulation lagi ke dalam atau seperti apa jadi intinya ini kayaknya pertanyaannya kalau misalnya si attacknya ini udah masuk gitu ya sebagai zero attack itu ada possibility gak sih kita sebagai team threat hunter itu dapetin kayak indikasinya gitu bahwa kita tuh under zero attack jadi memang itulah disitu pentingnya atau gunanya threat hunter justru disitu poinnya jadi misalnya gini kalau tadi kita balik lagi ke awal ke teman-teman yang reaktif ya artinya kalau teman-teman reaktif artinya let's see kita ngomongnya zero attack yang tidak berhasil dideteksi oleh perimeter teknologi kita artinya apakah akan ada alert? tidak blind spot blind spot betul antivirus detect mungkin tidak IPS detect mungkin tidak nah dengan tidak adanya detection ini kan kita menganggap oh karena kita reaktif nih oh santai kosong dia aman main mau berjalan aja gitu karena gak ada alert dari sial misalnya nah sekarang disitulah threat hunter itu bekerja bagaimana even tidak ada detection dari perimeter dia melihat sesuatu misalnya tadi ngelihat kok ada concurrent connections yang banyak ke luar misalnya secara terus menurus dari pagi sampai sore destinationnya tidak dikenal IP destinationnya tidak dikenal terus ngelihat paketnya kok agak besar size-nya nah ini kan sesuatu yang kalau dari logis kita sebagai sesuatu kayak aneh gitu apa sih nah dari situ walaupun kita gak ada detection oh ini gak ke detect ada malware atau apa tapi kita ngelihat anomali-anomali itu oh jangan-jangan ada data yang ditransfer keluar di exfiltrate keluar melalui protokol tertentu misalnya untuk tentang waktu tertentu karena ngelihatnya dari paketnya abnormal destinationnya gak dikenal apalagi kalau misalnya ternyata destination IP-nya ternyata dikategorize sebagai sesuatu yang apa namanya blacklisted IP misalnya nah ini yang Hunter justru itu lakukan ketika memang tidak ada detection dari teknologi-teknologi security perimeter tadi makanya pentingnya dari network flow endpoint security logging misalnya ngelihat kok ada proses di sistem operasi jalan tapi ini tidak dideteksi sebagai malware misalnya tapi dia nge-spawn dari word misalnya nge-spawn power shell terus habis itu power shell-nya ada communicating keluar gitu ini kan ada sesuatu yang aneh gitu ya itu lumayan happening sih karena misalnya dari spear phishing ada buka file dokumen begitu dibuka nge-spawn power shell udah gitu power shell-nya download sesuatu terus die-execute ini kan kalau kita ngelihat mungkin malware antivirus gak detect misalnya misalnya gak detect tadi yang seperti pertanyaannya Mas Akbar mungkin gak detect tapi si Hunter ini ngelihat ada sesuatu anomali makanya disitulah bagaimana hypothesis dari seorang Hunter itu dibuat pertama kali kalau ada sesuatu yang seperti ini ini adalah sesuatu yang indicate sesuatu anomalis barulah dari situ kita bereaksi setelah kita tahu ada sesuatu yang anomali dan memang dari pertanyaannya Mas Awas sebenarnya nyambung justru disitulah pentingnya threat hunter karena teknologi-teknologi may be bypassed gitu karena ada yang bilang seperti ini however everything security prevention security detection may feel 100% secure is impossible gitu di dunia kalau di vendor kita sebutnya mungkin no silver bullet no silver bullet benar-benar ya gitu sih tadi Mas Akbar setuju juga sih sebetulnya karena kadang ada beberapa walaupun kita pasang pengamanan dimana-mana ya ada celahnya sophisticated belum ngomongin ya tadi misalnya fileless attack dan segala amanya terus sorry to say mungkin enggak semua users di organisasi kita juga kan well educated jadi kayak tadi contohnya misalnya dokumennya di open ternyata dia jalanin power shell misalnya oh finance gitu ya ada attachment email masuk isinya dot finance apa dilihat lah dibuka ternyata dia ada makronya ngejalanin proses tertentu nah itulah sebenarnya fungsinya terkantar gitu jadi Mas Akbar jadi ya mungkin ya kalau ngerangkum dari kata-kata Mas Digit informasinya ya keren banget gitu jadi ya gak hanya diem aja sih gitu sebetulnya semuanya ada di situ menarik Mas ini waduh pertanyaannya lumayan banyak nih mungkin kita coba cari lagi nih Mas Digit ini ada Mas Dizon Mas Dita kayaknya temen juga nih di CDF gitu jadi skillset apa mungkin udah ada tadi udah skillset nah ini agak agak agak-agak ini nih Mas Dizon pertanyaannya agak-agak OOT gitu jadi kalau kita gak mungkin tadi terkait finansial terus organisasi dia ngomongin terkait ICS skadet rate waduh agak-agak berat gak apa-apa ya Mas Digit kalau baca berita tentang recent attack mungkin dua hari terakhir ya kalau gak salah yang US pipeline itu kena ransomware kalau gak salah gitu kan sebetulnya kepercayaan threat huntingnya seperti apa agak-agak berat nih gitu terus apakah memang ini gak ke detect gitu insiden atau mungkin final questionnya saya akan tambahin lagi gini threat hunting artinya kita gak hanya di sisi perimeternya di sisi ICS atau sekadar juga penting gitu ya dari Mas Digit gimana nih apakah memang attack-nya memang sangat sophisticated sehingga gak terdeteksi sampai terjadi insiden atau gimana kalau dari sudut pandangnya Mas Digit sebenarnya kalau kita berbicara entah itu dari organisasi yang financial sector atau dari infrastructure kritis apalagi tadi berbicara ICS mungkin yang membedakan sebenarnya adalah komponen-komponen perangkat-perangkat yang ada di dalamnya mungkin kalau tadi kita berbicara di server-server environment di dalam organisasi perbankan misalnya mostly kan basis on operating systemnya apa windows misalnya terus ada juga perangkat-perangkatnya seperti apa bedanya sebenarnya kalau di ICS atau industrial control system itu adalah perangkat-perangkatnya aja yang ada di dalamnya dan juga protokolnya kalau kita ngomongin TCP gitu ya kalau di ICS itu nanti protokolnya beda-beda lagi tuh ada protokol-protokol spesifik ya ada mod, bus ada macem-macem gitu ya yang vendor-based karena perangkat-perangkat di ICS itu kan brand-brand banget ya gak sebut brandnya lah banyak lah itu perangkat-perangkatnya ya dari perangkat A perangkat B perangkat C masing-masing punya protokol sendiri nah yang pasti sebenarnya bagaimana perangkat-perangkat yang dimiliki oleh industrial control system tadi misalnya bagaimana kita melakukan detectionnya contoh misalnya kalau kita berbicara oh IPS tadi intrusion prevention system kalau di IPS yang biasa mungkin perangkat yang di environment untuk perbankan mungkin dari sisi IPS yang untuk industrial control system dia punya metode detection yang spesifik untuk protokol tertentu tentunya nah semakin kita punya visibility juga tadi kembali lagi sih balik lagi ke visibility seberapa besar sebenarnya visibility kita milikin organisasi di industrial control system karena berbicara industrial control system ini agak agak strict area padahal teman-teman di ICS mikirnya yaudahlah gak apa-apa habis kemana-mana karena air gap isolated environment air gap environment yang bikin yaudahlah karena ini cuma disini aja tapi kembali lagi memang tadi pertanyaannya dari mas Dizon apakah memang tidak berhasil di deteksi atau memang ya tadi kita kalau kita berbicara entry point faktor sebenarnya banyak posibilitasnya gitu ya entah itu dari supply chain mungkin kalau kita kalau pernah denger yang kasus dari Stuxnet misalnya yang dulu itu ya mulai sebenarnya ada yang nulis apa namanya istilahnya kayak semacam dokumentasi masuknya itu adalah dari supply chain attack dari perangkat-perangkat yang disupply jadi emang gak ada orang dari baru berhasil masuk tapi karena ada beberapa barang misalnya yang disupply gitu kan by bawaannya itu udah ada memang barangnya baru dipakai gitu nah itu ada backdoor misalnya kan kita who knows jadi entry pointnya banyak dan kalau tadi berbicara di industrial control system juga faktornya tentu akan beda juga nah makanya kalau di mitre attack sendiri kalau nanti teman-teman cek mitre attack framework disana dia ada matrixnya yang untuk industrial control system mas jadi di mitre itu sekarang udah mulai udah ngebedain juga misalnya di environment cloud environment mobile juga ada di environment industrial control system itu nanti di mapping juga tuh dari entry pointnya karena bisa jadi beda juga bagaimana teknik defense evasionnya di dalam industrial control system dengan yang generic environment mungkin itu perlu di take a look sehingga kita bisa tau juga data source apa sih yang harus dimilikin sama industri-industri yang mungkin punya industrial control system atau SCADA system disitu ngeliat dari meter attack yang for ICS kurang lebih seperti itu itu mungkin jadi satu ini juga kali ya dengan ngeliat ke meter attack mungkin temen-temen yang di environmentnya punya SCADA atau mungkin IoT bisa ngeliat kalau mau menjalankan trade hunting atau mau ngomongin terkait proactive defense berarti ya hunting gitu ya basic toolsnya tuh apa aja terus yang dibutuhkan tuh apa aja mungkin bisa ngeliat karena beberapa kali saya sempat ngobrol karena ngomong ke orang-orang SCADA kadang-kadang kita mikirnya berbeda beda karena orang-orang IoT sama orang-orang IT beda orang-orang IT berpikiran terkait availability beda sama kalau IT security jadi agak ini memang yang point-off-innya beda cuma kadang-kadang gitu ya ngeliat kejadian yang sempat ramai dua hari terakhir di-ot juga sebenarnya ada attack jadi kita gak boleh gak boleh diem aja sih karena kalau kebanyakan dulu fokusnya banyak ini environment-nya di IT sekarang mungkin dengan banyaknya case yang entah itu dari beberapa perangkat industrial control system itu mulai shifting orang-orang IT ternyata butuh security juga mungkin hal-hal terkait hunting juga udah mulai dipikirin juga karena dulu yang penting kan jalan dan available datanya sistemnya bisa bekerja dengan baik gitu ya as long as itu works well yaudah karena beberapa kali ngobrol juga sama teman-teman OT gitu ya mereka mikirnya yaudahlah selama produksan gak terganggu bisnis lain jalan gitu kan sempat waktu itu sempat ngobrol jadi ada satu event juga kebetulan kita ngomongin terkait seberapa pentingnya itu anti-malware di sisi OT device terus saya ngobrol lagi nanya oke semuanya dikontrol komputerize gak sih gitu kan semuanya komputerize yang bisa ngakses tapi kita doang tenang kok itu gak ada oke isolated isolated terus kalau ngeupdate gimana yaudah ngeupdate kita kalau panggil vendornya vendornya gimana caranya offline offline mas offline nyolok dong nyolok sesuatu dong misalnya ya mungkin begitu mungkin loh oke kalau misalnya dalamnya ada malware terus jalan 1 detik atau misalnya 10 detik deh gitu ya production line-nya berhenti berapa kerugiannya nah kadang kayak gitu ya jadi mungkin teman-teman OT juga dilihat OT security juga kalau sekarang kita ngeliat banyak insiden kayak gini terus ada gapnya juga gitu menarik nah itulah tadi mas siapa di son jadi mungkin inilah terkait OT gitu ya nah ada lagi nih mas Dikit kalau saya sih mungkin saya milih pertanyaannya mas Dikit jadi agak-agak menarik jadi mas Suyengki jika suatu company tidak memiliki SOC nah ini lebih mundur lagi nih suatu company tidak memiliki SOC khusus ketika diimplementasikan threat hunting bukankah menjadi suatu kerepotan tersendiri nah gimana nih Mesti Ginkapinnya kayak gini betul sekali mas Suyengki memang sebetulnya kalau kita berbicara threat hunting itu gak bisa kayak dateng abis ikutin tech talk nih besok bilang oh saya mau bikin tim buat threat hunting gitu itu kita harus bertahap step by step tadi jadi memang harus apa ya istilahnya dari mulai yang tadi pertama kita beresin fundamental thingsnya dulu masih Suyengki detection engineering yang proper audit trail logging policy nya semua udah di proper in place baru teknologinya tadi punya nah biasanya udah ada teknologi baru nih orangnya yang manage siapa yang handle siapa kalau ada insiden yang ngelakuin insiden response siapa terus kalau tadi ada anomali siapa yang follow up nah itu yang kayak gitu-gitu itu perlu di proper dulu in place baru setelah itu baru bisa start hunting jadi threat hunting itu juga gak bisa langsung tiba-tiba berdiri minimal kalau misalnya orang-orang yang sudah ada yang ngelakuin on daily basis di security operation baru bisa start ke sana karena prosesnya kan gak hanya hunting gitu ya benar karena gak hanya hunting doang ada lagi ada yang perlu di patch ada yang perlu di mitigasi vulnerability prosesnya seperti apa proses-proses support itulah yang perlu di matcherkan terlebih dahulu memang ini kayak journey ya journey jadi gak bisa langsung balik dari teutup besok bilang langsung build gitu wah itu yang dikasih tanggung jawab langsung pusing gitu mulanya dari mana nih banyak nih PR-nya sebenarnya key-nya yang tadi ya jadi detection engineering yang lock source-nya dulu segala macamnya jadi disitu sih Mas Wiengki gitu jadi kalau gak punya tim SOC khusus ya gimana mau nge-trade hunting gitu kalau gak punya tim SOC khusus tadi jawabannya Mas Fajar ada third parties di luar sana iya bisa bisa lokal juga ada ya mas Wiengki pesan sponsor you know who to contact deh kayaknya nih waduh ini makin banyak nih pertanyaannya nah ini ada satu jadi gitu jadi sih Mas Wiengki ya jadi kalau gak ada tim SOC khusus ya bisa dengan tadi third party gitu ya supaya kadang kan gini ya di satu organisasi kita tim security aja kadang nge-handle network security juga dua orang nge-handle perangkat nge-handle server segala macam ibaratnya superman sama skaderman kalah nih tim ini orang ini kadang cuma punya satu orang atau dua orang nah itu kadang Mas Wiengki rupanya teman-teman bukannya kita gimana tapi fungsinya third party mungkin ya Mas Digit ya jadi kita bisa kawinin antara services dengan internal organization karena kan ujung-ujungnya ya kita juga nge-build tadi yang tipa proses teknologi gitu biar jadi gak ada gap terus secara security juga akan terus continuous gitu nah ini satu pertanyaan ada banyak lagi cuma mungkin saya mau jawab yang ini nih ini dari Pak Yosef di Trend Micro wah ini oh berarti Mas Fajar oh ini Mas Fajar berarti oke dari Trend Micro solusi yang bisa mendukung atau dipakai untuk melakukan threat hunting jadi saya bantu jawab iya Mas Fajar dok yang punya mungkin Tech Talk kita seharusnya gak ngomongin teknologi cuma ya satu dua kali gak apa-apa kali ya Mas Digit ya siap tadi Mas Dede sudah sempat bilang detection engineering threat hunting threat hunting harus ada data sourcenya gitu ya Mas di Trend Micro seperti apa sebenarnya ya dari data source kita bisa ngomongin ya berarti dari blue teamnya lah gitu ya kita ngomongin end-to-end solutions anti-malware tadi teknologi yang lagi trending itu Pak EDR atau XDR gitu ya terus network IPS dan segala lamanya itu sebenarnya bisa dipakai tapi kalau dari threat hunting sendiri sebenarnya kan selain CM sebenarnya kita harus nyari juga ada search ya search capability searchingnya dari sisi anomali gitu jadi selain detection logs ada juga nyari telemetrinya kita udah dapat suspect misalnya endpoint A nih kita mau investigate kesana IOC nya udah dapat kita mau nyari gitu kan nah itu di Trend Micro namanya Vision One jadi XDR jadi kita kumpulin telemetrinya Pak Yosef kita kumpulin telemetrinya dari endpointnya atau servernya ke platformnya kita untuk teman-teman terhanti nge-search juga jadi dari mungkin logsnya bisa dilempar ke CM tapi untuk activity anomalinya kita bisa search by si search app di Vision One nya nah kira-kira gitu sih terus kalau yang tadi terkait third party gitu ya XDR tadi XDR dari sisi toolsnya kalau servicesnya mungkin di Trend Micro kita ada yang namanya MDR jadi Manage Detection and Response jadi mungkin kayak tadi inline ke pertanyaannya Pak Suyengki gitu ya kira-kira dari company mana gitu kan yang bisa di-comment mungkin dari yang lokal of note to contact dengan yang yang official vendors itu bisa dikawinin juga mungkin kira-kira kayak gitu nah itu sih dari dari Trend Micro kira-kira gitu sih gitu nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dikit mungkin Mas Dikit lagi nih dari Mas Toto Atmojo ingin tanya kalau di SOC Threat Hunter ini posisinya apakah tim operasional jadi kayak dia mungkin berulang gitu prosesnya gitu ya seperti security analysis yang di SOC kalau iya apa bedanya dengan security analysis normal yang dia kerjanya itu ngelakuin handling kalau misalnya dari alert gitu ya dia bertubi-tubi datang terus dianalisa terus kalau misalnya enggak idealnya gimana sih si threat hunting ini threat hunter threat hunting ini kerjasama dengan dengan security analysis di beberapa organisasi memang kalau dilihat ada yang di SOC timnya security analysis dengan threat hunter ini adalah part adalah orang yang sama mas jadi dari security analysis yang daily monitoring misalnya liat sih dia punya 5 orang nih timnya mungkin dari 3 orang security analysis yang daily basis dia ngelakuin daily job lah tadi dari mulai melakukan handling out dan lain-lain 2 orang yang dijadikan threat hunter nah sebenarnya key point kalau di threat hunter itu sendiri pertama kan dia harus nge-define dulu kalau kita ngelihat dari threat hunting life cycle loopsnya itu ada salah satunya dari dulu di awali dari squirrel tapi sekarang perusahaannya sudah diakusisi sama masul itu dia bikin namanya threat hunting loop namanya jadi adanya dia nge-define dulu jadi kita hunting enggak asal aja enggak brutal artinya enggak brutal itu enggak patokannya apa sih perlu ada kayaknya dia bikin hipotesa jadi threat hunter itu punya dalam tanda kutip mungkin kayak pekerjaan on daily basisnya dia pertama nge-define dulu hipotesanya dia bikin misalnya 10 hipotesa apa yang memungkinkan jadi kalau crown jewel saya ah gitu dari crown jewel ini apa sih yang paling mungkin bisa di eksploitasi hipotesanya saya buat dulu nih buat gitu kan terus abis itu mulai deh huntingnya dari hipotesa yang dia buat dari 10 hipotesa ini di validasi apakah ada dari hipotesa yang saya buat misalnya valid enggak hasil huntingnya misalnya ada 10-10 nya valid gitu dari situ kan nanti ini udah bisa di automate nih atau bisa dilakukan secara karena udah udah tau patternnya habis itu dia kalau kita berbicara security issue kan akan semakin evolve ya artinya kan ada lagi nanti dia bikin lagi hipotesa baru nah ini yang mungkin perlu dibedakan sama on daily basis tadi security analyst karena dia punya mindset capabilities untuk bikin hipotesa itu apa namanya mungkin by orang-orang yang sudah experience juga mungkin experience di area incident handling incident response digital forensik karena dia nanti starting point bikin hipotesa dari knowledge dari situ yang dia punya jadi walaupun beririsan mungkin secara job based juga berbeda namun memang tadi dikembalikan ke kemampuan organisasi sebenarnya kalau misalnya tadi dari sisi security analisnya secara capabilities memang sudah sudah ada di level tersebut ya nanti paling ada pembagian tugas misalnya kalau ada yang ngerjain 3 orang misalnya 2 orang sebagai handling yang security events on daily basis tadi pekerjaan daily basis 1 orang sebagai threat hunter tadi jadi nanti setelah main tasknya di eksekusi sama si threat hunter nanti si security analyst bisa mengadopsi ini tadi oh dari hipotesis yang sudah dia buat apa aja sih coba kita validasi bareng-bareng kita cobain kita hunting jadi ada yang seperti itu ada yang memang juga threat hunting itu terpisah dari security analyst tadi jadi security analyst tadi yang sudah melakukan apa yang sudah apa namanya on daily basis threat hunting ini ya tadi partnya yang tidak dikerjakan oleh security analyst tadi jadi memang benar-benar tim separate antara TPR tim asosial dan tim threat hunting biasanya nanti setelah berhasil ada ada something yang anomali yang berhasil ditemukan sama si threat hunter nanti di escalate misalnya mungkin buat yang investigationnya di divertingnya gitu ngomongin eskalasi ini ada pertanyaan dari mas Gilang Daska Bima kita tahu kalau misalnya di SOC kan memang ada escalation gitu ya jadi LS masuk dari CM atau dari SOC platformnya L1 L2 dia ada pertanyaan dari mas Gilang bisa di sharing gak gambaran escalation untuk threat hunter nah ini jadi misalnya analogi untuk kegiatan operations IT adalah L1 nya HBS L2 nya engineer L2 nya R&D nah kalau di threat hunting seperti apa nih jadi kalau escalationnya biasanya sebenarnya seperti ini biasanya kan kalau di organisasi kalau di SOC itu ada L1 L2 L3 ini kadang-kadang juga antara satu organisasi atau service provider dengan lain juga kadang-kadang beda-beda apa namanya handlingnya misalnya di beberapa ada yang bilang seperti ini L1 itu security analis tadi jadi orang yang sehari-hari misalnya tadi ngelakuin reaktif ketika ada security event terus ketika ada security event itu itu kan kita tahu lah security event banyak yang false positif juga ada orang yang hanya scanning-scanning aja gitu kan yang scanning-scanning mungkin kayak bot gitu kan segala macam ada yang false positive event nah si security analis ini yang ngemilahin lah istilahnya tadi yang reduce false positive event ketika dia ada ngelihat satu indikasi tadi memang adalah sebuah apa namanya compromise misalnya sistem yang compromise nah nanti di-escalate ke L2 biasanya nih L2 ini nanti yang akan ngevalidasi di sistem gitu misalnya ketika ada incidence gitu nah biasanya si L2 itu kan kayak incidence responder itu yang apa namanya yang bagaimana meremediasinya memitigasinya problem tersebut in short term lah bisa dibilang reage-nya bagaimana nah setelah itu kalau dibutuhkan misalnya biasanya dibutuhkan deep investigation baru dilempar ke L3 forensik lebih deep lagi misalnya sampai butuh imaging disknya misalnya apakah analisis dari memorinya itu biasanya dilakukan sama si L3 nah itu L3 udah ibaratnya yang raja terakhir sampai di game nah sebenernya kalau di escalation part di threat hunter itu karena si threat hunter ini kan juga ada yang bagian dari SOC tadi yang bagian dari L1 juga atau bagian dari supporting team dari L1 jadi si threat hunter tadi bagaimana dia bikin hipotesa segala macem nanti bisa dieksekusi sama L1 misalnya atau dari hasil hunting yang ditemukan sama si threat hunter dia bisa escalate juga ke layer 2 tadi untuk ngelakuin incident response untuk remediate atau untuk ngelakuin triage untuk ngambil artifak yang dibutuhin ketika misalnya memang ada sistem yang kompromis jadi kurang lebih seperti itu gambarannya mas Gilang jadi tadi kaitan antara L1 L2 L3 biasanya sama tadi apa namanya sebenarnya ini sama dengan pertanyaan ini juga mas ada CTI team dulu bukan dulu sih baru-baru ini juga baru mulai muncul nih istilahnya cyber threat intelligence analis itu juga ada pertanyaan sebenarnya CTI analis ini sebenarnya dimana nih apakah bagian dari kerjaannya L1 juga gitu kan atau dimana gitu kan karena kadang kita mikirin posisinya gitu ya bener bener kapan si CTI analis kerja kapan si ini karena kan ini sebenarnya juga kayak supporting team kan bagaimana si CTI analis nanti menyediakan data-data ya contohnya kayak paling simpel gini L3 misalnya ketika dia nemu malware kalau dia mau ngelakuin reverse engineering bisa bisa malware analisis tapi takes time misalnya waktu yang dibutuhkan sebentar yaudah deh saya punya misalnya IMHAS nya dari malware saya punya information indicator of compromise dari activities malware ini coba tanya CTI analis kamu punya data apa dari sini jadi mempercepatkan si ini juga jadi sebenarnya kita spreading the team jadi supporting team juga jadi memang secara kerjanya sebenarnya bisa dilakukan sama si L3 tapi ya balik lagi di L3 juga incidents juga ada lagi yang ngantri gak mungkin yang melakukan itu makanya dibuild tim yang lain makanya threat hunter itu juga biasanya sebagai di beberapa organisasi mungkin kalau organisasinya cukup large ada dia punya threat hunter sendiri kalau yang organisasinya mungkin sosial ya tadi bisa digabung dengan L1 juga di security analis jadi paling dari threat hunter tadi yang works as L1 biasanya security analis itu di empowered lah di empowered artinya tadi yang biasanya handling security event aja gitu kan nganalisis security event aja tapi dia di empowered skill set bagaimana capability sebagai seorang different team di digital forensic incident response sehingga apa dia punya mindset untuk ngebikin tadi hipotesa terus apakah bagaimana ngedefine sesuatu itu normal atau tidak normal di dalam sistem patokannya seperti apa dari network seperti apa dari end point seperti apa nah itu di empowered mungkin kurang lebih berkaitan tadi jawabannya antara Pak kalau dilihat kalau dilihat sebetulnya dari pertanyaan kita di awal sampai di Q&A box teman-teman nyambung nyambung ini obrolannya menarik cuma waktunya terbatas cuma satu jam jadi teman-teman jadi teman-teman terima kasih waktunya jadi sudah join di event Tech Talk ini satu jam memang satu jam terus kita mungkin mas Digit kebetulan ada acara lagi atau nanti kita cari takdil barengan teman-teman mungkin segitu aja Tech Talk hari ini gitu ya nanti kita akan kita dari Trend Micro coba akan build lagi event yang seperti ini mudah-mudahan nanti insya Allah ada topik lagi menarik lagi mungkin kalau belum kelar mungkin ada nanti threat hunting part 2 gitu siapa tau kalau ada pertanyaan juga bisa bisa kirim aja ke kita gitu ya di Q&A atau mungkin mas Digit bisa sharing kontek di linkin aja dicari aja nama saya di linkin nanti kalau mau Jafri atau message ada yang mau ditanya bisa siap any questions ya mas termasuk tadi kalau mau ngomongin third party gitu jadi mas Digit Taktavianto ada bisa dicari di linkinnya gitu teman-teman nah mungkin kalau dari saya sama mas Digit itu aja diskusinya hari ini terima kasih mas Digit terima kasih juga mas Pajar waktunya jangan bosen-bosen kalau misalnya diajak ngobrol lagi nanti kayak gini teman-teman terima kasih waktunya kita coba balikin ke Mbak Agita Saraswati lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih